Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini saya mau buat bolu yang super duper mantap Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 5 butir telur suhu ruang 170 gram gula pasir, setara dengan 12 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk 1.4 sendok teh garam, lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak Selanjutnya, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Setara dengan 15 sendok makan Kemudian aduk-aduk dulu seperti ini Supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur, masukkan 20 gram coklat bubuk Setara dengan 3 sendok makan 1 saset susu bubuk denkau Setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan Setengah sendok teh baking powder Ini kita ayak untuk memastikan Supaya tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur seperti ini Masukkan 2 saset kental manis putih Setara dengan 6 sendok makan atau 74 gram Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur seperti ini Masukkan 130 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya Sebelum dicairkan Setara dengan 9 sendok makan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur seperti ini Masukkan 2 sendok makan pasta red velvet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik Sampai tercampur dengan rata Saat mengaduk seperti ini Pastikan semua bahan tercampur dengan rata Karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan Bolunya bisa jadi bantat Setelah tercampur rata Sisihkan sebentar Selanjutnya siapkan loyang Lalu olesi dasar loyang dengan margarin tipis-tipis Untuk samping-samping loyang Tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm Setelah itu alasi dasar loyang dengan kertas roti Kemudian olesi lagi margarin di atas kertas roti tipis-tipis Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang Setelah itu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate Kemudian hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Lalu adonan ini siap kita kukus Dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa Tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain bersih ya teman-teman Selanjutnya kukus sekitar 40 menit Menggunakan api sedang cendulung ke kecil sampai matang Setelah sekitar 40 menit dikukus Ini bolunya sudah matang Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan Selanjutnya langsung sisir pinggirannya menggunakan spatula atau pisau Selanjutnya keluarkan bolu dari loyang Lalu lepas kertas rotinya Kemudian kita balik Setelah bolunya sudah suhu ruang atau dingin Kemudian beri topping Di sini saya beri topping glas keju Untuk topping sesuai selera ya teman-teman Nah ini dia bolu red velvet kejunya sudah jadi Selanjutnya potong-potong sesuai selera Bolu red velvet keju ini Rasanya super duper juara Super duper mantap Super duper enak Super empuk Lembut Moise banget Manisnya pas Ini enak banget Dan wajib dicoba ya teman-teman Harus dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa Share Like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati